Seperti kita ketahui, semua agama mempunyai tempat suci, suatu tempat yang bermakna besar karena memiliki peran penting dalam sejarah penyebarannya. Beberapa tempat ini diyakini sebagai tempat kelahiran para dewa dan beberapa dianggap sebagai tempat ibadah paling indah. Jejak sejarah dan keindahannya menjadi tempat tujuan untuk perjalanan spiritual para kaumnya hingga kini. Berikut ini beberapa tempat suci yang menjadi tujuan perjalanan spiritual dari berbagai agama menurut beberapa sumber yang saya baca. Yang pertama adalah Taman Lumbini Nepal, adalah tempat suci agama Buddha. Taman Lumbini ini diyakini sebagai tempat lahirnya Siddhartha Gautama yang akhirnya menjadi Buddha pada 623 sebelum masehi. Siddhartha Gautama adalah seorang pangeran Buddha yang meninggalkan istananya pada usia 29 tahun untuk mencari pencerahan. Taman Lumbini ini mulai menarik berziarah setelah 249 sebelum masehi, ketika Kaisar India Raja Asoka pertama kali berpergian ke sana. Yang ditandai dengan adanya pilar asokan di Taman Lumbini yang bertuliskan dedikasi kepada Sang Buddha. Monumis suci lainnya yang ada di Taman Lumbini adalah lempengan batu tempat Siddhartha dilahirkan, ditempatkan di Kuil Maya Devi. Dan kolam tempat Siddhartha dimandikan setelah dilahirkan disebut Puskarni. Kedua adalah Patikan. Patikan merupakan tempat suci agama Katolik. Patikan disebut juga Tahta Suci. Adalah rumah Paus pemimpin gereja Katolik Roma. Patikan menjadi negara merdeka pada tahun 1929, tetapi telah menjadi rumah Paus sejak 1378. Di Patikan berdiri Basilika Santo Petrus yang menampung makam Paus pertama Rasul Santo Petrus yang disalibkan dan dikubur di sana. Di sana juga berdiri Kapel Sistina, Taman Patikan, dan Museum Patikan. Yang ketiga Wittenberg adalah tempat suci agama protestan. Kota Wittenberg berada di negara bagian Saxony, Jerman. Adalah tempat kelahiran reformasi protestan. Pada tahun 1517, Martin Luther menantang para mahasiswa dan klerus di Wittenberg untuk berdebat tentang penjualan surat pengampunan dosa oleh gereja Katolik dengan imbalan keselamatan. Martin Luther menulis 95 dalil yang kontropersial tentang kekuatan dan kemanjuran indulgensi, kemudian memaku halaman-halamannya di depan pintu gereja kastil. Suatu tindakan yang dianggap banyak orang telah meluncurkan reformasi protestan. Luther dikucilkan dari gereja Katolik empat tahun kemudian. Selama perang tujuh tahun, sebagian besar wilayah Wittenberg dihancurkan, tetapi gereja dan kastil dibangun kembali pada tahun 1800-an. Dan teks 95 dalil Luther tertulis di pintu depan gereja. Di dalam gereja terdapat makam Luther bersama dengan makam dua pemikir protestan lainnya, yaitu Philip Melanton dan Frederick de Weiss. Di Wittenberg juga masih berdiri situs rumah Luther yang sudah dipugar. Dan rumah Philip Melanton, kolaborator Luther, lalu gereja Sidmeri atau gereja kota, tempat Luther berkotbah, menikah, dan membaktiskan anak-anaknya. Yang keempat, Mekah adalah tempat suci agama Islam. Kota Mekah terdapat di Arab Saudi. Adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad, Nabi terakhir umat Islam. Setiap tahun, jutaan umat Muslim di seluruh dunia akan melakukan perjalanan ibadah ke Mekah, yang disebut haji, dengan menekankan bagi yang mampu. Ibadah haji dimaksudkan untuk meningkatkan persatuan di antara umat Islam. Oleh karenanya, ibadah haji ini sangat penting dalam Islam. Ibadah haji ke Mekah masuk dalam salah satu rukun Islam, yang berisi bahwa ibadah haji diperuntukkan kepada setiap orang dewasa, setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka, asalkan mereka mampu. Selain menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad, Mekah juga merupakan tempat lahirnya agama Islam, dan turunnya Al-Quran. Yang kelima, Badrinat. Tempat suci agama Hindu. Badrinat terletak di pegunungan Himalaya, dan merupakan tempat suci Dewa Wisnu. Beberapa orang percaya bahwa Gua Uyas, tepat di luar kota Badrinat, adalah tempat di mana Epos Sansekerta Mahabrata ditulis. Daya tarik utama daerah Badrinat adalah Kuil Badrinat, dibangun pada abad ke-9 oleh Raja-Raja Garwal. Kuil Badrinat terutama merupakan tempat untuk menyembah Dewa Wisnu, meskipun Dewa-Dewa lain juga ada. Setelah mengunjungi kuil, biasanya umat Hindu akan melakukan pembersihan spiritual di salah satu mata air panas alami di daerah tersebut, TAP, KUN, dan Surya-KUN. Yang keenam, Golden Temple atau Sri Harmandir Sahib Amritsar adalah tempat suci suku Sikhisme. Harmandir Sahib atau Golden Temple adalah gutwara atau kuil terpenting dalam Sikhisme, dirancang oleh Guru Sikh ke-5, Guru Arjan, yang hidup pada 1563-1606. Golden Temple dibangun pada awal 1600-an, dari marmer dan dilapisi dengan daun-daun emas. Di dalam kuil, pengunjung dapat menemukan Guru Gran Sahib dan teks suci Sikhisme. Di sekitar candi terdapat sumber mata air yang disebut Amritsarovar atau kolam nektar. Di dalam Golden Temple terdapat satu situs yang mengesankan adalah ruang makan di mana para sukarelawan menyajikan makanan kepada 3.500 orang yang membutuhkan. Yang ketujuh, Tembok Ratapan adalah tempat suci agama Yahudi. Setelah kuil pertama umat Yahudi di Yerusalem dihancurkan oleh Babylonia, kuil kedua dibangun untuk menggantikan kuil pertama, tapi dihancurkan oleh Romawi pada 70 Masehi. Selanjutnya, tembok yang tersisa kotel menjadi tempat pemujaan dan perkabungan bagi candi-candi tua, sehingga tempat itu sering disebut tembok ratapan. Yang kedelapan kuil bab adalah tempat suci imam Baha'i. Kuil bab terletak di Gunung Carmel, kota Haipa, Israel, yang menggabungkan bangunan megah dengan tanaman hijau yang indah. Kuil bab adalah tempat pemakaman bab, pendiri agama baru di tahun 1800-an, yang memisahkan diri dari Islam, karena itu ditindas oleh pemerintah Persia. Bab Isme mendorong lahirnya imam Baha'i. Di kuil bab ini terdapat Taman Gantung Haipa, taman bertingkat yang dirancang oleh arsitek Iran Paribors Sahba. Yang kesembilan, Palitana, adalah tempat suci Jain Isme. Di kota suci Palitana, Gujarat, India, terdapat bukit Satrunjaya, tempat berdirinya kuil yang menjadi tempat pemujaan penting dalam Jain Isme. Jain Isme adalah sebuah sistem kepercayaan yang berkisar pada anti-kekerasan terhadap semua masyarakat hidup, manusia, hewan, bahkan serangga. Satrunjaya adalah bukit anak tangga yang membentang setinggi 591 meter. Sepanjang jalan, terdapat 863 kuil Jain dari Marmar, yang merupakan tempat tersuci di dunia bagi Jain Isme. Yang kesepuluh, Sri Pada, adalah tempat suci agama Buddha, Kristen, Islam, dan Hindu. Sri Pada adalah gunung yang indah di tengah pulau di Sri Lanka. Mungkin itu sebabnya empat agama yang berbeda di Sri Lanka menganggap puncak Sri Pada sebagai situs suci yang layak untuk menjadi tujuan jiarah. Sebuah formasi batuan di dekat puncak di Sri Pada mengambil bentuk yang berbeda di setiap sistem kepercayaan. Bagi umat Buddha, formasi batuan itu adalah jejak kaki Buddha. Umat Muslim percaya itu adalah jejak Nabi Adam. Umat Hindu percaya itu adalah jejak Siwa. Dan umat Kristen percaya itu adalah jejak kaki Santo Thomas. Yang kesebelas adalah kuil Agung Karnak di Mesir. Komplek kuil Karnak adalah salah satu situs religius terbesar yang pernah dibangun. Tempat ini penuh dengan kuil-kuil yang diperkirakan sudah dibangun sejak abad ke-14 sebelum masehi. Pembangunan kuil Karnak diperkirakan dilakukan pada masa pemerintahan Senusret I, seorang piraun ke-2 dari dinasti ke-12 Mesir kuno. Kompleks kuil Agung Karnak terdiri dari empat bagian utama. Sayangnya saat ini hanya bagian terbesar yang terbuka untuk umum, yaitu kuil Amun atau Amunri. Kuil ini dibangun untuk pemujaan dewa utama yakni Teban, Triad, dan Amun. Sementara tiga lainnya adalah Presim of Mut, Presim of Montu, dan kuil Amenhotep IV. Kuil Agung Karnak berlokasi di Luxor, sekitar 500 km dari ibu kota Mesir, Cairo. Bersama dengan Piramida Gisa, kuil Karnak menjadi situs bersejarah yang paling sering dikunjungi di Mesir. Yang ke-12 Angkor Wat Angkor Wat merupakan kuil suci agama Buddha yang berada di kota Angkor, Siem Reap, Kamboja. Pada mulanya, kuil ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Suryawarman II yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 30 tahun. Saat itu, Raja Suryawarman memerintahkan pembangunan Angkor Wat sebagai representasi Meru, yakni tempat tinggal Dewa Dewi Hindu. Dalam perkembangannya, sekitar abad ke-13, Angkor Wat beralih fungsi menjadi kuil Buddha ketika keberadaan agama Buddha mulai menggantikan agama Hindu. Tahun 1992, Angkor Wat ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Yang ke-13, Borobudur Candi Borobudur adalah salah satu candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Bangunan ini juga pernah masuk dalam tujuh keajaiban dunia. Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masihi saat pemerintahan dinasti Sailendra. Bangunan ini terdiri atas enam teras berbentuk bujur sangkar. Yang diatasnya terdapat tiga pelataran melingkar. Pada dinding-dindingnya terdapat 2.672 riliyep terlengkap di dunia. Tiga tingkatan yang terdapat di Borobudur dinamakan Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Ketiganya melambangkan tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha yaitu ranah awal nafsu, ranah berwujud, dan ranah tidak berwujud. Di Candi Borobudur juga terdapat 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersilah. Stupa ini mengelilingi stupa besar yang menjadi bangunan utama di Candi Borobudur. Candi Borobudur juga telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Yang keempat belas adalah Hagia Sophia. Hagia Sophia berlokasi di Istanbul, Turki. Hagia Sophia merupakan bangunan yang amat bersejarah. Keberadaannya erat kaitannya dengan perebutan kekuasaan di wilayah Konstantinopel. Pada mulanya, Hagia Sophia atau sering juga disebut Hagia Sophia adalah katedral ortodok yang dibangun pada tahun 537 Masehi. Pada tahun 1204 sampai 1261 Masehi, tempat ini diubah menjadi katedral katolik Roma dibawah kekuasaan kekaisaran latin Konstantinopel. Selanjutnya, hingga tahun 1453 Masehi, bangunan ini kembali dipungsikan menjadi katedral ortodok. Di tahun 1453 Masehi, ayah Sophia berada di bawah kekuasaan Kesultanan Usmani. Oleh karenanya, tempat suci ini dipungsikan sebagai masjid hingga keruntuhan Kesultanan Usmani pada 1931. Setelah runtuhnya Kesultanan Usmani pada 1 Februari 1935, bangunan ini dijadikan museum oleh pemerintah Republik Turki. Yang kelima belas, Yerusalem. Yerusalem sampai saat ini menjadi salah satu kota terpenting di dunia. Hal itu karena Yerusalem merupakan kota suci bagi tiga agama Samawi yakni Islam, Nasrani, Yahudi. Ketiga agama tersebut memiliki sejarah masing-masing yang erat kaitannya dengan Yerusalem. Sejumlah situs penting dan bersejarah terdapat di Yerusalem antara lain Masjid Al-Aqsa, gereja makam kudus, dan kubah sakrak. Meski terus dilanda konflik berkepanjangan hingga saat ini, keberadaan Yerusalem masih diakui sebagai kota suci. Sepanjang sejarahnya, Yerusalem pernah dihancurkan dua kali, diserang 52 kali, dan direbut serta direbut kembali sebanyak 44 kali. Kota lama Yerusalem ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1981 dan termasuk dalam daftar situs warisan dunia yang dalam bahaya. Yang ke-16 adalah Kuil Meiji di Jepang. Kuil Meiji merupakan kuil bagi penganut Shinto yang didedikasikan untuk memuja arwah Kaisar Meiji dan istrinya Permaisuri Suchen. Setelah Kaisar Meiji meninggal pada tahun 1912, Parlemen Jepang melayangkan resolusi untuk mengenang peran Kaisar dalam restorasi Meiji, sebuah gerakan yang berdampak pada pembaharuan struktur sosial Jepang. Dampak lain restorasi Meiji adalah kemajuan Jepang di bidang militer dan industri. Kuil ini diresmikan pada tahun 1920. Pembangunannya dimulai dari tahun 1915. Kuil Meiji berlokasi di Yoyogi, Shibuya, Tokyo, yang terletak di dalam hutan dengan area seluas 700 ribu meter persegi. Kuil ini terdiri dari dua area utama yakni Nayyen dan Gaiyen. Nayyen merupakan wilayah bagian dalam kuil dengan museum harta karun berupa tulisan-tulisan Kaisar dan Permaisuri. Sedangkan Gaiyen merupakan bagian luar kuil yang berisi galeri gambar peringatan Meiji. Gaiyen juga sering digunakan sebagai tempat pernikahan dalam tradisi Sintu. Yang terakhir, yang ke-17 adalah Teotihuacan di Meksiko. Teotihuacan berasal dari bahasa Aztek yang berarti tempat kelahiran dewa. Menurut legenda Aztek, di tempat inilah para dewa berkumpul untuk merancang penciptaan kehidupan. Teotihuacan merupakan sebuah komplek dengan sejumlah piramida yang ada di dalamnya. Dahulu, tempat ini adalah sebuah pemukiman besar yang diperkirakan sudah ada sejak 300 sebelum Masehi. Sejumlah bangunan penting di Teotihuacan adalah piramida matahari dan piramida bulan dan terdapat banyak kuil. Situs Teotihuacan ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1987. Demikianlah 17 tempat-tempat suci di dunia beserta sejarahnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Semoga terhibur dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!